Salam jiwa, semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selalu kulifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berbapasan Tuhan. Kembali lagi bersama kami, konditor musik, disini ingin melanjutkan perlahan latihan rutin kemarin. Kemarin kita sudah membahas dari dasar-dasar musik dan juga kawan-kawannya. Nah, kalau sekarang kita ingin mencoba membedah soal musik dalam sebuah pertunjukan, di mana nanti kita akan membedah musik dari kerunjukan teater awal kemarin ya, restoran Anjing, karya saya ini KM, sutradaranya E.T.A.Beng. Nah, kita coba nanti untuk membedah. Apa aja sih yang ada dalam musik ini? Ya, ketemu lagi sama saya. Sekarang hari ini, kita akan mungkin lebih membedah apa yang sudah dijelaskan di material kemarin. Di dalam naskah restoran Anjing, karya saya ini KM. Seperti yang saya jelaskan bahwa memang kemarin kita akan membahas tentang musik pemuka. Nah, contoh kasus di dalam naskah restoran Anjing ini, itu tidak mesti di dalam sebuah pertunjukan teater itu ada musik pemuka. Salah satunya ini. Jadi, musik pemuka itu tidak diwajibkan tergantung konteks naskah yang akan disajikan. Contoh di naskah ini, di mana ada adegan tambahan seorang mahasiswa yang berorasi di sini ya. Ini juga menjadi sebuah suspen atau kejutan di mana ketika pementasan mau dimulai, itu ada hal yang memang bisa menjadi kreativitas sang kreator. yang tadinya di naskahnya ini enggak ada ya. Nah, ini ketika pertunjukan mau dimulai, ada adegan-adegan pertama. Ada tokoh pertama yang muncul, seorang jendral dan jendril yang memakai seragam SMA ya. Ini di adegan awal ini, ada musik yang sifatnya instrumen. instrumen untuk mengusung pertindahan yang tadi dari awal muncul. terima kasih telah menonton! despair! selamat menonton! Kemudian itu menonton! ada musik ke arah nah di babak selanjutnya masih di adegan yang yang pertama menyambung ke babak selanjutnya itu ada ada tokoh dimana si ketiga eh keempat tokoh ini masuk dengan dengan iringan musik lalu di sana ada ada baik-baik yang memang dijadikan sebuah pemusisi lagu secara fungsi ini bisa di dijadikan sebagai musik pelebur emosi dimana adegan sebelumnya itu eh lagi-lagi dialog ya tiba-tiba ada toko muncul ini ini juga akan menjadi sebuah musik penokohan ketika eh yang empat toko ini masuk jadi sebagai sebagai identitas dan pelebur emosi disini jadi ketika tokoh-tokoh yang empat tadi masuk itu disitu kan ada musik yang sifatnya berbentuk lagu itu secara bentuk itu bisa dikatakan sebagai musik pengiring ya karena memang eh di beberapa adegan untuk perpindahan atau masuknya aktor atau set itu musik pengiring bisa masuk di wilayah itu nah ketika masuk di dalam adegan mungkin ada beberapa aksen-aksen yang harus diperkuat supaya pesan yang disampaikan di dalam naskah ini sampai oke nah contohnya ini ini untuk memperkuat supaya si suasana yang dibangun di dalam pertunjukan itu eh tidak monoton karena memang Hai musik ini masuknya ke musik suasana ya jadi fungsinya itu untuk menghidupkan irama permainan nah untuk musik suasana ini tips ya mungkin lebih bagaimana caranya si penata musik atau pemusik itu ketika musik itu hadir di atas sebuah petunjukan di atas pentasnya jadi ketika aktor ada dialog itu diusahakan si musik itu jangan sampai lebih secara volume itu jangan sampai melebihi kapasitas volume nya si aktor karena mau nggak mau apa yang disampaikan oleh aktor itu harus sampai jadi jangan sampai kalah sama suara yang yang muncul di pemusik oke di menit ketiga puluh lima dua ke dua puluh sembilan titik itu ada ada si tokoh si kumplot yang dia dimana disitu dia keluar dari ruangan itu sudah masuk terhadap konflik awal ya gimana ada di sebuah konflik yang memang situ muncullah musik suasana terus di menit ke 36 15 detik itu ada tokoh yang muncul satu lagi itu tokoh pelajar asing dan disini masuk jenisnya ini lebih ke musik pengiring ya jadi ada ada perbedaan antara musik suasana dan musik pengiring kalau kalau suasana itu untuk untuk menghidupkan irama ya yang tadi di dilakukan di adegan si kumplot tapi ketika tokoh masuk ada pelajar asing itu masuknya ke ke musik pengiring karena ini untuk perpindahan adegan atau perpindahan si tokoh yang lain yang masuk gitu oke catatannya tidak tidak semua adegan ketika ada perpindahan sosok tokoh atau tokoh yang masuk keluar masuk itu diisi oleh musik pengiring ini tergantung nanti si penata musik juga harus paham terhadap si naskahnya ya jadi ketika suasana yang memang dibentuk sudah terbentuk secara irama oleh seorang aktor yang diatas panggung itu tidak semuanya harus diisi juga terus di disini juga ada di menit ke 56-30 detik itu ada sebuah efek penguatan meskipun meskipun kecil itu sangat sangat berpengaruh ya karena mungkin lebih lebih ke efek terhadap aksentuasi yang dilakukan oleh aktor dimana itu dibutuhkan untuk sebuah pembesaran yang merespon terhadap gestur seorang aktor itu sendiri terus di menit 59-38 detik ada aktor lagi muncul ada sosok aktor yang memang eh itu dibutuhkan musik pengiring juga karena memang di dalam naskah restoran anjing ini settingnya itu dia cuma cuma satu ya ruangannya cuma cuma satu jadi banyak-banyak sekali perpindahan-perpindahan itu dilakukan oleh adegan itu oleh oleh aktor keluar masuk tapi bukan setting ini lebih ke keluar masuk aktor itu ada musik pengiring masuk dengan dengan fungsinya apa ya itu untuk untuk mencairkan adegan yang akan diusung kembali gitu jadi secara irama secara intensitas imajinasi ruang buat penonton-menonton itu tidak terputus ya maksudnya itu mungkin ini menit satu dua puluh tiga puluh detik itu ada ada udah mulai terasa konflik gimana digambarkan oleh sosok itu istilah musik-musik memutar maksudnya jadi kertas misi musik-musik maco sebagai suasana konflik ya ini lebih tepatnya musik suasana karena memang ketika disini banyak dialog yang harus harus apa harus kuat juga jadi si musik dia hanya sifatnya sebagai suasana meskipun secara penegasan itu ada dan dan penguatannya tidak hanya di musik saja di sini ini juga fungsi lampu berpengaruh terhadap suasana yang dibangun ke di menit 138 31 detik disitu ada nah efek suara anjingnya atau musik aksentuasi karena memang meskipun sosok anjingnya itu tidak ada tapi secara secara visual itu bisa-bisa terlihat di gambar sini di video sini bahwa memang meskipun sosoknya tidak ada itu sangat-sangat kerasa sekali kalian nanti bisa lihat videonya jadi musik musik efek ini atau eksentuasi ini dibalut dengan suasana ya musik suasana di menit satu empat dua lima detik itu ada adegan dimana eh si tokoh semua ini dalam kondisi di situ dimunculkan musik-musik suasana yang memang mendukung terhadap adegan tersebut ada aksen aksentuasi yang yang dihadirkan ini sampai lumayan lama karena memang secara dialog kurang lebih banyak juga dan musik ini sangat oke dan di ending di dalam maska ini itu ada-ada musik berikutnya memang secara komposisi bikin sebuah lagu ya ini untuk eh untuk mengamalkan bahwa memang pertunjukan yang yang disajikan itu sudah selesai di pertunjukan gitu di pertontonkan dan ini kenapa tidak ditaruh di awal dan adanya di akhir nanti kita jelaskan kesimpulannya bahwa memang pertama si seorang penata musik atau pengusik dia itu dia harus menguasai naskah yang akan dipertunjukan itu sangat penting sekali karena memang penguasaan naskah nah itu itu yang harus dijadikan patokan terus eh kesepakatan antara penata-penata yang lain musik yang yang disajikan bentuknya seperti apa terus secara lokasi atau dimana cerita ini di dihadirkan itu sangat menentukan bentuk musik yang dihadirkan juga terus yang 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 nggak kalah pentingnya karena di dalam naskah restoran anjing itu secara setting dia statis ya tidak ada perpindahan setting secara ekstrim atau perpindahan-perpindahan adegan yang memang eh tidak merubah sebuah tempat di sini sangat berpengaruh itu untuk mengolah bagaimana penempatan musik suasana dan musik pengiring itu sangat-sangat penting sekali dan dimana penempatan musik suasana itu harus dimunculkan musik pengiring itu harus dimunculkan yang syarat yang utamanya kalian harus tahu naskahnya itu yang paling penting jadi penggambaran sebuah musik yang nanti diusuk itu harus melalui irama-irama aktor di atas panggung yang harus apa ya harus selaras gitu eh penempatan musik penutup di sini karena memang di awal dia tidak ada adanya ditaruh di belakang itu untuk menunjukkan bahwa memang si musik ini untuk untuk menutup sebuah cerita jadi bahwa ini ini juga menyadarkan terhadap penonton bahwa pertunjukan telah usai satu lagi mungkin yang 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 nanti akan akan dibahas yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa bisa membuat sebuah musik instrumen atau lagu yang memang dibutuhkan di dalam sebuah pertunjukan teater untuk materi selanjutnya mungkin lebih kita akan mencoba mengolah bagaimana cara membuat komposisi dan lagu dan jangan-jangan bosan untuk terus pantau ya terima kasih nah itu dia pembenahan musik kita pada hari ini semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi baraya semuanya jika ada yang ditanyakan bisa langsung saja ditanya langsung ke ayah ranyai nanti kalau pandemi ini sudah berakhir ya tentunya oke pokoknya tetap tidak kesehatan dirumah aja dan jangan lupa makannya sehat salam jiwa terima kasih